Bergerakkan ke sana kan, bagi dia putarnya ke belakang dulu Oke Har, tolong menjelaskan Har, gimana Har? Oke Bapak-Bapak, untuk pemasangan penutup atau covernya baut roda Harus semua posisi disamakan ya Supaya agar bisa mengetahui ada pergerakan atau perputaran Bila mana penutup tersebut berubah dari posisi yang semula Jadi harus seragam semua ya Contohnya seperti ini, titik-titiknya rapat dengan peleng ini ya As peleng gitu, titik-titiknya ini Jadi kalaupun ada pergerakan, contohnya seperti ini Berupa, berarti ada indikasi baut itu berputar atau kendor Contohnya seperti ini, tidak sama dengan yang ini Itu Bapak-Bapak Karena baut melonggar ke arah mana? Sepaliknya tuh, ke arah berputar ke arah melawan jarum jam Melawan jarum jam Makanya ini dibikin rapat Kalau melonggar berarti melawan jarum jam ya Iya, gitu ya? Iya Berarti Semua Tapi Pak Firman, nggak bisa ini sebagai acuan kah? Atau ini kan apa? Biasakan kalau dari tim teman-teman survei Nggak harus rapat ke sini ada Yang penting sama posisi Yang penting seluruh penutupnya itu sama dengan titik Intinya penutup ini Nggak seharus seperti ini Yang penting sama dengan titik yang ditentukan Seragam Semua dari kelima penutup ini Jadi seragam dengan titik yang telah ditentukan Contohnya mungkin pakai acuannya pakai Asnya ini Tengah ini Peleng ini Atau di sini kah? Lebih gampang mana kelihatan dari jauh? Ada perubahan? Ya? Lebih gampang mana? Ada perubahan dari jauh? Ya lebih gampang yang ini sih Dari posisi begini Lebih gampang yang ini ya? Maksudnya ini Posisi titik ini Ya lebih gampang yang ini ya Mengidentifikasinya lebih agak mudah Seperti contoh yang kita praktekkan hari ini Jadi seperti ini Jadi kalaupun ada pergerakan Dia akan berputar menaik Atau paling tidak nggak rapat seperti semula Nah ini contohnya kalau ada pergerakan dari bau tersebut Oke Oke Itu Pak Firmang Terima kasih Oke Pak Ari Sirep kita yang andalan